Dulunya sebelum menikah suami saya itu perhatian luar biasa. Mesra bukan mai dan sangat sayang sama saya. Tapi seiring berjalannya waktu kok lama-lama suami sudah tidak lagi perhatian seperti dulu ya. Ya suami anda mulai cuek, ya jangan baper ya dan jangan mengemis-ngemis perhatian. Tapi ya pancing perhatian suami anda dengan tampil mempesona. Salah satunya anda bisa lakukan terapi buka aura anina bersama saya agar persona aura anda dalam diri anda itu terpancar lebih maksimal. Sehingga suami anda kembali betah berlama-lama dengan anda. Nah langsung saja anda bisa menghubungi nomor yang ada di bahwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah, di awal menikah suami itu sangat sayang. Perhatian, romantis, mesra. Sekarang semuanya itu terasa luntur. Nah mengapa demikian? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama suami anda sudah masuk di zona nyaman pernikahan. Ya setiap laki-laki ketika sudah merasa berhasil memiliki istri seutuhnya, dia seolah merasa perjuangannya sudah selesai. Yang tadinya dia berusaha mati-matian untuk menyenangkan hati anda, ya berusaha memikat dan menaklukkan hati anda, sekarang dia sudah merasa menang. Dan ya kalau sudah begini, biasanya para suami merasa bahwa sekarang sudah tidak waktunya lagi untuk mengejar anda karena anda sudah settle ada di sampingnya. Nah secara naluri, dia akan mencari tantangan-tantangan baru untuk ditahulkan. Ya misalnya dia fokus ke pekerjaannya, fokus membesarkan bisnisnya, memperluas jaringannya, dan sebagainya. Nah yang kedua, suami sudah habis baterai cintanya. Ya setiap suami itu ketika sudah melakukan segala sesuatu untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada istri, dia itu butuh istirahat karena baterainya itu habis. Nah di momen inilah dia mulai lebih sering menarik diri, lebih suka menyendiri, lebih perhatian pada hal lain, lebih senang berkumpul dengan teman-temannya, asik dengan hobinya, dan sebagainya. Nah ini adalah sebuah siklus emosi yang dibiasa dialami oleh para suami. Nah nanti setelah energi cintanya pulih, dia akan kembali kepada istri dengan cinta yang lebih segar. Nah yang ketiga, alasan suami jadi cuek itu adalah karena suami mulai realistis. Nah maksudnya gimana ya? Begini, yang biasa terjadi ya di awal-awal menikah, perasaan cinta suami Anda itu ya meluap-luap ya, apapun dia berusaha lakukan demi Anda. Bahkan bisa jadi karena saking cintanya nih, dia membiarkan Anda melakukan sesuatu yang harusnya dia tidak sukai. Tapi karena cintanya masih hangat, ya awalnya tidak masalah. Nah tapi lama-lama, begitu baterai cintanya itu habis, dia mulai realistis dan logis. Ya akhirnya dia mulai muncul rasa kesal ke istri. Ya mulai deh bertengkar. Ya baru deh nih, kenal semua borok-boroknya. Nah banyak suami istri yang kecewa ketika masuk di fase ini. Karena itu di fase ini banyak suami yang mencari tempat pelarian lain untuk mengobati rasa kecewanya. Nah ini adalah cara dia untuk tetap survive, ya atau bertahan. Nah bagaimana menyikapi situasi yang semacam ini? Yang pertama kuncinya itu adalah mencintai diri sendiri sebelum mencintai pasangan. Ya mau secinta apapun pasangan Anda kepada Anda, tetap saja Anda lah yang paling bertanggung jawab terhadap kebahagiaan Anda sendiri. Nah yang kedua, jangan menggantungkan kebahagiaan Anda pada pasangan. Ya Anda harus bisa bahagia dengan cara Anda sendiri. Sehingga ketika suami sedang ada di fase cuek, ya Anda tetap cool, tetap santai, dan tetap happy. Dan tetap bisa memperlakukan suami dengan baik. Nah lalu yang ketiga, agar suami Anda yang sedang cuek itu bisa kembali lengket dengan Anda, saran saya Anda fokus untuk meningkatkan persona diri Anda. Ya misalnya nih, dengan banyak ibadah, belajar hal-hal baru, menyibukkan diri dalam hal positif, dan sebagainya. Atau Anda juga bisa menjalani terapi buka aura anira bersama saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Supaya aura positif Anda itu terpancar dengan maksimal, sehingga Anda tetap mempesona di mata suami Anda. Ya, saya Bunda Ayu, akhirul kalamu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.